di video ini kita akan membuat amigurumi katus benang yang saya pakai adalah benang polyester ukuran D27 pertama kita buat slip knot sisakan benang yang agak panjang buat slip knot kemudian buat rantai sebanyak 20 tambah 1 nah ini sudah ada rantai sebanyak 21 kemudian kita akan membuat SC di bagian back bump jadi ini bagian depan ini namanya loop kemudian bagian tonjolan yang belakang ini namanya back bump kita akan buat SC di back bump kedua 1 skip 2 kita buat SC di back bump kedua kita buat sampai ke ujung back bump jadi totalnya nanti ada 20 SC oke terima kasih selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terus sampai ke ujung. Nanti kita akan membuat SC bolak-balik ini sebanyak 19 Rho. Jadi ini tadi Rho pertama. Kita sedang jalan ke Rho kedua. Kita akan buat total sebanyak 19 Rho. Nah, ini sudah ada 19 Rho. Cara menghitungnya, cara mudahnya, letakkan sisa benangnya di sebelah kanan. Kemudian setiap satu ruas ini adalah 2 Rho. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 x 2, 18. Ini 1, berarti ada 19. Kemudian, tambah rantai 1. Kemudian, kita buat seperti ini. Kita buat SC, gabungkan kedua sisinya. Buat SC seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian, tambah rantai 1. Sisakan benang yang tidak panjang. Kemudian, Roto. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian, ini sisa benang yang pertama tadi. Kita akan jahit. Menggunakan jarum tapestry. Jahit pada bagian tonjolannya ini. Jadi, ini ada tonjolannya. Saya akan jahit sebelah situ. Jadi, ini jahit sekeliling sini. Terima kasih. saya akan jahit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian ini bisa diisi dakron. Nah, satu tips ketika mengisi dakron, ini karena benang yang saya pakai bisa melar. Jadi ketika diisi dakron secara padat, nanti bisa kelihatan dakronnya muncul, kelihatan dakronnya putih-putih. Nah, untuk mengakalinya, saya akan memakai kain flanel. Kain flanel yang warnanya sama dengan warna ini. Ini flanel yang saya pakai adalah jenis poliester yang melar juga. Saya akan potong. Nah, seperti ini. Kemudian saya gulung, lalu dimasukkan ke dalam rajutannya tadi. Nah, seperti ini. Baru kemudian diisi flanel. Eh, mohon maaf, diisi dakron. Nah, seg ди- kingdom, nah, salah. Nah, saya akan kontakiteli. selamat menikmati ini isi darkron dengan padat nah, sudah jadi nah ini saya buat 3 dengan 3 ukuran yang berbeda jadi yang pertama tadi 20 tambah 1 single crochet sebanyak 19 row kemudian yang kedua 16 tambah 1 single crochet sama juga sebanyak 19 row yang ketiga 12 tambah 1 single crochet 19 row juga selanjutnya saya akan membuat bunga benang yang saya pakai benang polyester juga ukuran di 27 kita akan mulai pertama buat magic ring seperti ini kemudian tarik benangnya nah, seperti ini ini magic ring kemudian saya akan buat 10 SC selamat menikmati selamat menikmati nah, ini sudah 10 ujung gunangnya kita tarik seperti ini seperti ini kemudian buat slip stitch di SC yang pertama tadi rantai 1 kemudian potong benang selanjutnya kita akan gunakan benang yang kedua jadi di sini tadi ada 10 SC oke caranya seperti ini caranya seperti ini buat 3 rantai 1, 2, 3 lalu di lubang berikutnya kita buat triple crochet caranya lilitkan 2 benang 1, 2 nah, 2 kali kemudian di lubang berikutnya kita tarik ambil 2 benang 2 benang lagi 2 benang lagi jadi kita ambil benang sebanyak 3 kali kemudian ulangi membuat triple crochet lagi di lubang yang sama tarik tarik penang nah, seperti ini ulangi lagi 4 triple crochet 1 kali lagi nah, jadi ada 4 triple crochet dalam 1 lubang kemudian di lubang berikutnya kita akan buat SC SC 1 SC tambah 2 rantai 1, 2 lalu di lubang berikutnya kita akan membuat 4 triple crochet lagi seperti tadi di lubang berikutnya di lubang berikutnya di lubang berikutnya nah, sudah sudah 4 lubang berikutnya sama seperti tadi kita isi dengan 1 SC lubang berikutnya 1 SC 2 rantai nah, ini kita ulangi prosesnya sama seperti tadi jadi, setelah 1 SC 2 rantai disini 4 triple crochet SC 2 rantai kemudian 4 triple crochet SC 2 rantai 4 triple crochet lagi jadi, sampai penuh jadi, nanti total akan ada 5 kelopak bunga selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita akan buat SC di lubang pertama tadi kemudian satu rantai kita potong benar sisakan agak panjang nah nanti jadinya akan seperti ini sisa benang yang bagian belakang ini kita potong nah seperti ini ini sudah siap dirangkai jadi bunganya nanti kita buat tiga kemudian untuk pot ini tutorialnya sudah ada di channel youtube saya silahkan dikunjungi mari kita merangkai ini saya akan menjahit menggunakan jarum tapestry selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah kita potong benang nanti hasilnya akan seperti ini nah kemudian untuk dua bagian lain bisa kita jahit caranya sama seperti menjahit yang pertama tadi seperti ini lalu kemudian bunganya diletakkan di atas ini dijahit juga nah nanti jadinya akan seperti ini ini saya buat dua nah ini ukurannya sedikit berbeda jadi yang ini sedikit lebih besar daripada yang kuning karena saya buat yang pink ini menggunakan hakpen nomor 4 untuk katusnya ini sedangkan yang kuning ini saya pakai hakpen nomor 2 jadi hitungannya sama benangnya sama cuma nomor hakpennya beda jadi hasilnya juga sedikit berbeda ini lebih besar terima kasih selamat mencoba